Pada saat treadmill itu Mungkin di menit ke sembilan atau sepuluh ya Dokter nyatakan stop dulu Berhenti dan dinyatakan dokter ada pemeriksaan lanjut Disitu saya gak tau ya bapak, ini sakit jantung Jadi ketika mendengar itu shock Taka shock Taka heada Halo sahabat Taka Selamat datang dalam acara Taka Podcast Senang sekali boleh berjumpa bersama-sama sahabat Taka Pada acara ini Nah kali ini Kita orang ada backing untuk mempunyai acara Taka Podcast Di klinik Taka Kalau lihat dari situasi sudah tahu kan gimana Klinik Taka Nah jadi kali ini Kita akan berbincang-bincang sendiri Kali ini kita akan ditemani oleh Narsumber Ada Pak Jenri Ada Pak Dokter Yopi Halo Sobat Taka Dan berikan saya Supaya orang ada semangat Ada Ibu Fisca Poli Halo Nah topik yang akan Atau orang bahas pada Kali ini Di acara Taka Podcast Adalah satu topik yang menurut saya sangat menarik Bahkan menurut saya pribadi ini sangat berguna Bagi aktivitas saya sehari-hari di pekerjaan Maupun di rumah Nah topik itu adalah Healthy Lifestyle Atau Pola hidup sehat Pola hidup sehat Nah teman-teman Mungkin sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh Jadi ini topik ini Sengaja dipilih Karena Ini enggak ada di peralasan Ini berkaca pada Ada satu program perusahaan Yang kita orang ada buat Yaitu program Pemeriksaan Kesehatan Tahunan Pemeriksaan Kesehatan Tahunan Tentunya Program ini Bertujuan untuk bagaimana Kita orang boleh mau tahu Kita orang punya status kesehatan sekarang Kita orang punya Tingkat kesehatan itu seperti apa Sehingga orang boleh mau bekerja Ternyata kita harus begini Harus begitu ya Lebih daripada itu juga Ini program ini Merupakan bentuk Kepatuhan Atau bentuk Tanggung jawab moral perusahaan Terhadap Terhadap Terang punya pemerintah Contohnya ya Baik Terang punya kepatuhan terhadap Hukum Atau peraturan-peraturan Baik itu di Tenaga kerja Maupun khususnya di Minerbah itu sendiri Itu DP latar belakang singkat Kenapa ini Topik ini Kita orang angkat pada saat ini Nah kita langsung masuk saja Sambat Tokah Kita orang punya bincang-bincang Pada saat ini Kita orang bertanya dulu Kita orang pengen arah sumber Dokter Yopi Kira-kira menurut dokter ini Topik saat ini Terkait Pola hidup sehat Dan hubungannya Dengan kita punya Pemeriksaan Kesehatan Tahunan Itu seperti apa Oke Jadi begini Bung Regan Pola hidup sehat itu Pasti sangat bermanfaat Jadi kalau misalnya Kita orang berhidup sehat Pasti kita orang beraktivitas Di tempat kerja juga baik Nah bagaimana Kita orang cara Buat atur Ini pola hidup sehat Salah satu dengan Program yang sudah Dibuat Oleh perusahaan Yaitu Pemeriksaan Kesehatan Itu satu tahun satu kali Ada beberapa manfaat Yang kita orang dapatkan Dalam Pemeriksaan Kesehatan ini Salah satunya itu Untuk melihat Profil kesesuaian Antara Kondisi pasien Dengan pekerjaan apa Yang akan dia kerjakan Di perusahaan Kemudian Kita orang bisa monitor Keadaan kesehatan pasien Lalu kita orang bisa evaluasi Untuk pencegahan Penyakit sendiri mungkin Seperti itu Jadi dok Setelah dievaluasi Kira-kira Trend tertinggi Di Tokatimung sendiri itu Ada penyakit apa Kira-kira Dan Korelasi dengan nasional Atau dengan Mana dosul sendiri itu Kira-kira Ada korelasi enggak Antara Penyakit tertinggi di Tokat Dan di nasional Oke Jadi kalau Dilihat dari Trend Hasil MCU Apa yang paling tinggi ini Kita ambil Ada lima penyakit Yang pertama Hipertensi Kemudian Ada kolesterol Ada gula Atau diabetes mellitus Ada gastritis Atau sakit mah Banyak sekali Karyawan di Tokat Dengan sakit mah Dan peningkatan fungsi hati Atau Enzim Gaya OTG-GPT yang meningkat Kalau Kita orang bandingkan dengan Manado Jadi kita ambil Manado Punya dari lima Tertinggi Yang paling tinggi itu Hipertensi Jadi sama Ini mau di Manado Atau memang di Tokat Ya hipertensi paling tinggi Dan yang Kita orang pasti tahu Dari penyakit-penyakit ini Pasti gara-gara Gaya hidup Atau lifestyle Kebanyakan Jadi paling banyak Ini kalau hipertensi Kalau mau cek Orang PNCU Kalau yang paling tinggi Hipertensi Pasti Akan ada Ini kolesterol yang paling tinggi Jadi memang ada orang-orang Yang pikir Ah kita kok aman Kalau tidak hipertensi Tapi darah tidak tinggi Tapi dari kolesterol tinggi Tidak tahu Kalau memang tidak dirawat Atau tidak diobati Karena ini bisa bikin Naik lagi di hipertensi Dan pasti akan ada penyakit lain Yang ditimbulkan Seperti itu Kita kemarin baru-baru udah cek Tapi kolesterol 205 itu tinggi Oh tinggi Kolesterol itu Yang harusnya paling top itu 200 Jadi kalau 225 Terus ngasih atur itu gaya hidup Ya pola makan Olahraga Bahaya Bahaya Ada beberapa yang Kalau kurang dihasil NCU Ada KDL LJL Ada lagi Trigger Trigger Jadi kalau dari hasil NCU Kita akan lihat dari kolesterol itu Profilipid Jadi ada pembedasan kolesterol Ada triglycerida Ada LDL HDL Yang kita perhatikan Tiga yang paling atas itu Kolesterol Triglycerida Dan LDL Jadi kalau itu tinggi Ya berarti Jelek Hasil profilipid HDL itu yang Lemak yang baik Lemak jenuh Seperti itu Saya adalah salah satu karyawan Yang hasil Menikah jika Dinyatakan Temporary Unbeat Temporary Unbeat Jadi Kenapa sampai Temporary Unbeat Itu sebenarnya Berawal dari Pemeriksaan-pemeriksaan Kesehatan sebelumnya Dan gaya hidup yang lama Jadi Kita mau kasih tau Bahan Teman-teman Bahwa DP History Dan DP History Kita sampai Dinyatakan Temporary Unbeat Yang pertama Saya melakukan Medical Check Up Pada tahun 2015 Hasil Medical Check Up Itu Disitu dinyatakan Bahwa Saya kolesterolnya Tinggi Tiga ratusan lebih Pada waktu itu Kita masih lebih Kita masih lebih tinggi Cuma pada waktu itu Dari hasil Medical Check Up Pemahaman saya Terkait dengan Kolesterol itu Cuma sebatas tau Kolesterol tinggi Tapi Dampak dari kolesterol itu Nggak Nggak terpikirkan Sehingga Kita berpola hidup Masih Tetap seperti yang lama Seiring berjalan waktu Di Periode berikutnya Medical Check Up Seperti biasa Kita Medical Check Up Ada Beberapa Pemeriksaan Yang Kita lalui Pemeriksaan darat Kemudian Sampai pada Saat Medical Sorry Apa namanya Treat Meal Nah Di saat Treat Meal Seperti biasa Saya langsung Alat sudah dipasang Dan pada saat Treat Meal itu Mungkin di Menit ke Sembilan Dokter Gatakan Stop dulu Stop dulu Di stop Kemudian Saya disuruh Istirahat Di Tempat tidur Yang sudah disediakan Di ruangan itu Lalu Lalu berkata Ada geluhan Saya katakan Tidak ada Biasa Aman Saya rasa Apa namanya Nuskosan Biasa Setelah saya Diberikan disitu Dokter Memberikan Satu Obat Dia Menurut saya Untuk Tempatkan obat Itu Di bawah Lidah Sudah berpikir Apa Kenapa Ada obat Seperti Dan Beberapa waktu Kemudian Dokter mengatakan Bahwa Dari Indikasi yang ada Saya disarankan Untuk Tindak lanjut Pemeriksaan Kepada Dokter Spesialis Padahal Ada keluhan Ini sebenarnya Saya menganggap Itu Biasa Biasa Sama Apa Jadi Pada waktu itu Besoknya Langsung Saya Tindak lanjuti Pemeriksaan Konsultasi Seperti Tadi kan Pak Jerry bilang Gaya hidup Sepertinya Kira-kira Gaya hidup Bagaimana Sampai Pak Jerry Refleksi Lagi Ternyata Saya Lakukan Apa Sampai Bisa Dapat 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 Gaya hidup Yang Lama Setelah Setelah Yang Sekarang Ya Sebelumnya Sebelumnya Pertama Olahraga Kurang Jadi Gaya hidup Yang Memang Tidak Olahraga Sama Sekarang Pak Jerry Atau Ada Sesekali Memang Gulu Tidak Ada Mengkonsumsi Alkohol Kemudian Merokok Jadi Seperti itu Yang ada Makanan-makanan Tidak Tidak Kalau sekarang Apa yang Merubah Dari itu Kalau kurang dulu Pola hidup dulu Dan sekarang Apa yang Pak Jerry Rasa Paling Merubah Jadi Begini Di saat Pemeriksaan Kita melanjutkan Dulu Tadi Sesuatu Yang ditanyakan Ini Ketika Saya Disuruh Berhenti Dan Dinyatakan Dokter Ada Pemeriksaan Lanjut Disitu Saya Mengertaui Bapak Ini Yakit Jantung Jadi Ketika Mendengar Itu Sok Tekan Jadi Memang Gimana Melakukan Sesuatu Terbawa Terus Jadi Ini Soso Dp Akibat Dari Kita Dp Gaya Hidup Yang Lama Jadi Kita Tidak Lanjut Sampai Pada Akhirnya Pemeriksaan Demi Pemeriksaan Dan Akhirnya Dinyatakan Saya Harus Pasang Rindu Oke Seperti Nah Setelah Itu Sudah Mengetatui Sudah Ada Akibatnya Seperti Ini Olah Hidup Di Olahraga Harus Ada Kalau Sekarang Ini Olahraga Kalau Di Kantor Ada Waktu Waktu Tertentu Tidak Jalan Kaki Keliling Kantor Ataupun Pas Pulang Kantor Kita Berhenti Kalau Kita Di Tokaya Turun Jadi Di Pos Selanjut Jasa Jadi Seperti WLDP Jarak Jalan Tadi Kalau Tadi Ini Opak Jenis Ada Lantaran Tau Banyak Akibat Sekarang Ada Tindakan Tindakan Perbaikan Bagus Berhasil Olahraga Makan Berokok 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 Sosotok 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 Adoh Sorry Ada satu Kita lihat Teringat 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 Salah satu Penyakit jantung Salah satunya Merokok Kira-kira Ada kandungan apa Soh di rokok Itu Sampai Salah satunya Menyebabkan Jantung Impotensi Jadi kalau untuk Merokok Pastinya Karena di rokok Itu ada kandungan Nikotin Sangat berbahaya Bagi jantung Karena orang juga Bisa lihat Di kemasan Merokok Itu Ditulis Untuk Ada penyakit Kanker Jantung Dan Tapi banyak juga Orang berpikir Begini Fizz Merokok itu Kita kalau merokok Justru lebih tenang Kita kalau lagi tegang-tegang Di kerja Kalau bosos Rupanya ini Mesti merokok Keluar dulu Baru rasa tenang Cuma pikiran Itu Kalau kita bilang Karena justru yang kandungan Di rokok ini Bikin tenang juga Ini cuma Dorang pikiran aja Yang bikin tenang Sebenarnya Dorang pikiran Rokok itu Seperti yang terkandung Yang tertulis di Bungkus itu Mengandung nikotin Mengakibatkan Yang penyakit-penyakit Yang berbahaya Jadi intinya Hindari rokok Nggak usah pikir-pikir Ini rokok Bikin tenang Rokok bikin hilang stress Nah Mitos itu ya Mitos Itu mitos Nah jadi intinya Rokok yang menyebabkan Apa yang tertulis Di kemasan itu Untuk rokok yang dibakar Dengan rokok elektrik Iya Karena memang Untuk rokok elektrik Kita juga kurang Jujur kurang bahan Untuk bahas Baca tentang rokok elektrik Tapi namanya rokok Yang mengandung nikotin Karena yang elektrik itu Juga mengandung nikotin Ya sama aja efeknya Iya Oke dok Kalau bicara rokok Biasanya ada Jepang Iya Orang-orang Dilan Bagate Iya Gimana nih Kira-kira nih Bertikus Mulai tipis-tipis Oke Nggak ada tuh tipis-tipis Seperti Nggak ada Nggak ada tuh Pancing tidur Nggak ada Jadi namanya Alkohol itu Intinya Nggak bagus buat kesehatan Kesehatan apa Biasanya Alkohol itu Akan menyerang hati Atau liver Yang seperti kita bilang tadi Di dari hasil MCU Ada peningkatan GUT-GPT Enzim di hati Nah DP efek Pasti bikin rusak hati Nah sedangkan yang terang tahu nih hati ini Salah satu fungsi tubuh Untuk saring racun Jadi kalau ini hati Sudah terganggu Ya gara-gara alkohol Mau tipis-tipis Mau Tabal-tabal itu alkohol Sama DP inti akan menyerang hati Bukan kurangi Tapi hindari Jadi ada yang bilang Duh Kalau kurangi sedikit-sedikit Boleh seduh Nah bisa Jangan Jadi bukan kurangi Tapi memang harus hindari Karena efeknya Pasti buat kesehatan itu sendiri Hindari Hindari Kehati-hati seluka Hati yang luka Beda lagi itu cerita Bagus pastinya ya Karena intinya sekarang So ada perbaikan kan Jadi dari awalnya Tidak ada keluhan Pas periksa MC Ternyata kedapatan ada Ada masalah Apalagi pas lanjut treadmill Dan ternyata sampai pasang ring Hasil positif yang Ternyata dapatkan Pastinya ada perbaikan Jadi Pak Jayatri Oh ternyata kalau kita Gaya hidup Tapi gaya hidup seperti ini Akibatnya ini Tapi ada perbaikan Akhirnya sekarang Jenderal olahraga Atur pola makan Dan lain-lain Dan ya Ternyata harapkan juga Seperti itu buat karyawan-karyawan yang lain Dan banyak juga Karyawan yang lain juga Ya hampir sama seperti Pak Jayatri Banyak kok yang konsultasi Ke klinik Toka Yang cari tahu Bagaimana hasil MCU-nya Dan ada tindakan lanjutan Ke dokter spesiali Seperti itu Kalau untuk pola hidup sehat Boleh jelaskan sedikit Kira-kira Pola hidup sehat apa-apa So Tolong kan Kalian pola hidup sehat Tapi gak tahu Beli bolnya apa Oke Boleh sekali Jadi kalau untuk pola hidup sehat Yang pastinya Atur pola makan Jadi makanan yang Bergisi dan seimbang Itu terus Enggak lagi Susah atur ya Betul Orang menaruh ini Sama makan Kalau orang menaruh Jadi ikan semua Kemudian Torang harus Atur ini Olahraga Jadi dalam seminggu itu Torang minimal 30 menit dalam sehari 5 kali dalam seminggu Kemudian Pola tiduran Istirahat yang cukup Jadi 6-8 jam sehari Kemudian Stop Merokok dan alkohol Pastinya itu Jadi atur ini Gaya hidup ini Karena seperti Saya bilang tadi Di awal Kebanyakan ini Penyakit-penyakit Yang banyak Dari hasil Mcio Karena lifestyle ini Ini yang saya bilang Tadi yang gak Teratur Dan buktinya Memang penyakit tertinggi Iya Betul Kalau untuk Tadi dokter bilang Isi seimbang Boleh dokter Jelaskan sedikit Isi seimbang ini Yang bagaimana Karena jujur Dan kita Enggak mengerti Isi seimbang itu Nasi bagaimana Banyak Ikang bagaimana Buah sayur Mesti ada Kita lewatkan itu Coba dokter Perjelas Bagi korang Mengerti Jadi kalau untuk Makanan Apalagi makanan Yang bergisi Dan seimbang Yang pastinya Sebelum korang Memakan Korang akan beli Misalnya bahan makanan Di supermarket Korang boleh lihat Mungkin di label Ada tertulis Kandungan gisi Dan lain-lain Kalaupun sudah diolah Makanan itu Korang harus cek kalori Memang Mungkin mempikir Makan harus cek kalori Cuma sebagai gambaran Kalau untuk perempuan Dan laki-laki Beda ini kalori Jadi kalau untuk perempuan Boleh sampai 2200an kalori Untuk laki-laki Boleh sampai 2700 kalori Cara mau Hitung bagaimana Jadi untuk Sebagai contoh Beda bahan makanan Beda pengolahan Akan beda DP kalori Untuk nasi putih Jadi 1 sendok nasi putih Kita orang makan Ini 100 gram DP kalori Cuma 200 Sedangkan total 1 hari 2000an ya Korang ingat Tapi kalau Jadi nasi goreng Ini kalau Pakai minyak Ini Ini akan Jadi sekitar 250-260 Ini cuma nasi goreng Jadi bayangkan Kalau Ya Torang tamah Mungkin potongan sosis Torang tamah Dengan telur dadar Bayangkan itu Mungkin dalam Untuk sarapan Porsi sarapan Mungkin itu Sampai 500-600 kalori Baru smokeol Sedangkan Torang akan ada Makan siang Makan malam Belum cermilan Belum Torang teminum Ya karena Ya air putih Mungkin ada kalori Tapi kalau Torang minum Teman manis Torang minum Minuman kopi Biasa itu Teh Teman manis Atau mungkin Ada yang memakai Minuman bersoda Itu Apalagi kalau panas Panas Itu pasti Itu akan naik Jadi bayangkan Dalam satu hari Torang pek kalori Subukan 2500 Sua lebih Sua lebih dari itu Sangat-sangat tinggi Jadi pentingnya Torang atur Ini kalori Seperti itu Duk kita Sudah sekali Bisa makan Lalu Makan Memang Berasa Kalau kita Berasa Garam Tambah Garam sedikit Kira-kira Ini Garam ini Bagus Atau Mungkin Ada di Pertakaran Betul Untuk Konsumsi Garam Apalagi terkait Dengan Torang bahasa Di soal penyakit Yang paling tinggi Hipertensi Ini Garam ini Salah satu faktor Bikin tensi tinggi Oh Kalau mungkin Bilang Oh kita Pihar garam Cuma sedikit Seperti ini Sondak Bagaram Atau kita Justru suka Bagaram Nah Kita kasih contoh Jadi kalau mungkin Ibu-ibu Nanti Atau mungkin Bapak-bapak yang Kopi mau masak Di rumah Torang taruh Garam Torang rasa Ini garam Torang rasa Kepeng Ini kuah Rupa Setolah Barang Misalnya Torang taruh Dua leper Dua leper Garam Karena Setolah Barang Tambah air Di Di Belanga Tambah air Pas Masa rasa Oh sudah Cocok Sopas Torang pikir Oh sopas Ini garam Tapi Torang harus Pikir Yang Torang Soisi Di Dalam Belanga Ini Sedua Dua leper Ini garam Jadi Walaupun Torang rasa So tawar Karena Air Sobanyak Tapi Garam Di Dalam Itu Sobanyak Torang Harus Pikir Torang Atur Ini Pursi Garam Yang Taruh Dari Dari Makanan Jadi Dari Normal S Sekitar Satu Sorry 3 Sampai 1 Hari Jadi Memang Harus Ditakar Itu Kadar Garam Dan Garam Itu Yang Bikin Salah Satu Faktor Bikin Tensi Tinggi Jadi Memang Mesti Jaga Apa yang Masuk Di Tolpe Mulut Cuma Makanan Ada Yang Lain Seperti Kita Tidur Cukup Olahraga Pastinya Dan Hindari Faktor Yang Aneh Merokok Alkohol Seperti Itu Bukan Ini Stop Memang Yang Merokok Alkohol Itu Harusnya Stop Nah Kalau Olahraga Ini Kita Saja Kerja Memang Cuma 8 Jaman Tapi Kadang Sore Sore Malas Mubah Olahraga Kira-kira Olahraga Yang Bagaimana Yang Paling Pas Yang Kita Aktifitas Sehari-hari Oke Karena Betul Kita Kita Juga Kali Kadang Kerja Pagi Sampai 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 Lu Pasti Suka Mau Tidur Dan Pikir Untuk Aktifitas Selanjutnya Tapi Yang Kita Bilang Tadi Olahraga Itu Penting Olahraga Apa Yang Kira-kira Cocok Pasti Yang Suka Olahraga Intinya Harus Fun Yang Suka Itu Sesuai Hobi Luang Hobi Sepak Bola Kalaupun Waktu Cukup Suka Olahraga Sepak Bola Semalam Pulang Pulang Kerja Torang ambil olahraga yang ringan Seperti misalnya jalan kaki Tadi Pak Jendri juga kasih contoh Kalaupun decide Dari tempat kerja mau balik ke Mbak Esa, berenti di pos mana dulu Terus ya jalan Ada waktu itu jalan Kalaupun memang torang mau pulang Ke rumah, pulang kemana ada atau kemana pun itu Torang pe pos mau berenti ini Ya torang berenti di mana dulu Kasih jarak mungkin sekitar berapa kilo Jangan langsung dititik, turun disitu berjalan Kalaupun memang torang di rumah Kita kasih contoh, torang di rumah Mau ke mal atau mau parkir di mana Ya usahakan jangan parkir pas di pintu mal Kasih agak jauh sedikit Ya seperti itu, jadi ada olahraga-olahraga Yang gak usah torang berpikir keras Harus misalnya, udah mesti main Golf mungkin, atau mesti buji Mangkat beban itu, harus sumpah Sumpah menarik juga sebenarnya Tapi ada olahraga yang ringan yang torang boleh ambil Di salah-salah torang kegiatan Kalau Rupa dan kita Kalau kerja itu Memang ada kelainya cuma di kantor Ada kelainya kita ke lepangan Memang Kusir, luar tenaga banyak Ya Kira-kira itu sudah termasuk olahraga itu lain Oh beda-beda Jadi begini Jadi begini Untuk Aktivitas yang dilakukan saat pekerjaan Dengan olahraga beda Walaupun mungkin Bilang, ah Kita dong kalau bekerja Sampai tersuara-suara Justru kalau kita olahraga Mungkin gak sampai begini Tapi keringat keluar Nah ada bedanya Jadi untuk aktivitas yang dilakukan Di saat pekerjaan Pasti Berbeda Karena Torang P-hormon yang dihasilkan itu Beda Untuk pekerjaan itu Torang akan hasilkan Hormon kortisol Nah torang tahu nih Hormon kortisol ini Pemicu stres Jadi memang torang tak suar-suar Sampai berkeringat Bakar banyak kalori Tapi ya torang P-emosi disitu Beda dengan saat torang lakukan Olahraga Nah olahraga ini yang keluar Torang P-hormon serotonin Endorfin Dopamin Ini bikin torang bahagia Baking happy Jadi lebih semangat justru Menghadapi hari Seperti itu Berarti memang lebih beda kan Beda Jadi harus tetap harus sempatkan Olahraga Mesti sempat Ya Torang sudah suar-suar Di ini Masih sempatkan Harus Cuma itu tadi Sorry Pas Regen tanya di lapangan Tentang Sore tak apa balai lagi Kalori Kira-kira kalau kita di ofis Dengeri dengan di lapangan Kebutuhan kalori Masih sama Atau Oh iya Di bedakan Laki-laki perempuan Pasti beda Kalau untuk aktivitas di kantor Berbeda Jadi kalaupun Pasti laki-laki perempuan berbeda Laki-laki pun yang di dalam ruangan Dengan aktivitas berat pun berbeda Jadi torang harus cek disini Itu resting metabolic rate Apa suatu resting metabolic rate Jadi sebelum torang pikir Torang mau makan harus berapa banyak kalori Torang harus tahu dulu Bahwa torang petubuh ini Walaupun torang berdiam Torang cuma tidur istirahat Duduk-duduk saja Torang petubuh ini akan bakar kalori Jadi apalagi torang yang Ada aktivitas lebih berat Sampai di lapangan misalnya Jadi otomatis kebutuhan kalori itu lebih besar Tergantung dari jenis kelamin Berat badan Tinggi badan juga berpengaruh Jadi ya semakin berat Semakin tinggi orang Laki-laki Dan aktivitas di luar ruangan yang sampai berkeringat Ya pasti lebih berat Lebih banyak DP Makanan yang harus dia makan DP kalori yang harus dikonsumsi Seperti itu Jadi Ada torang go Untuk timbangan di klip Oh ada? Betul Itu salah satu Kalau torang bingung kan Torang peristing metabolit Gimana boleh datang ke klip Banyak-banyak beberapa karyawan ini Yang sering konsultasi ke tempat ini Betul Untuk cek timbangan Banyak banget Saya torang tahu Kalau kita berputar Kalau di juga kan Oke dong Padahal tadi kita so Kalau kita pembahaman Kita dapat tangkap Puan bersehat itu ada terkait Makanan kan Makanan ada Olahraga Ada kan Selain makanan Olahraga Istirahat Istirahat penting Itu usahakan 6-8 jam Dan ya Indari merokok sama alkohol Tapi istirahat penting Istirahat 6-8 jam Nah maksudnya Kalau usahanya Kita dan shift malam Kita shift malam Otomatis kan kita malam Mesti kerja Kita pinjam istirahat Itu mesti di siang Ada perbedaan Kalau kita mau istirahat malam Dan istirahat siang Iya oke Jadi intinya istirahat ya Tapi siang dan istirahat Siang dan istirahat malam Pasti berbeda Nah kalaupun memang Ada karyawan yang shift malam Otomatis dia harus paksa tidur siang Tapi aduh susah Kita mau tidur siang Bagaimana dia bicara Pastinya tolong harus atur Suasana siang ini Torang rubah sedemikian rupa Sambilnya suasana malam Salah satunya adalah Kalau tolong mau tidur Ya bikin suasana gelap Kasih mati lampu Terus suasana juga bikin sejuk Kemalam kan agak Agak dingin Atur suhu ruang Kalau misalnya mungkin pakai AC Supaya lebih sejuk Torang tidur juga lebih enak Kemudian Tenang Jadi kalau memang Siang itu ribut Tolong bilang istri anak-anak Papa mau tidur Atau Sayang Kita mau tidur dulu ya Tolong jangan beribut di luar Supaya kita boleh tidur Karena kita mau shift malam Seperti itu Dan harus orang ingat bahwa Tidur itu Tidak boleh disamakan dengan apapun Jadi Nggak bisa disamakan Kalau kita mau tidur siang Nanti bagi vitamin J Memang vitamin penting Tapi Tidur itu Nomor satu Nggak bisa disamakan dengan vitamin Nggak bisa digantikan Betul Oh beda Beda Nah tidur Kalaupun tidak tidur Biar kopi Namanya lelah Itu tetap Seperti itu Tidak tergantikan Tidak tergantikan Nah Dok Kalau seperti Saya ini Kira-kira Olahraga apa Yang paling cocok Dengan kondisi Seperti ini Mungkin ada teman kita Peteman-teman Atau Fiska Atau Teman-teman Yang kira-kira Kondisi sama Seperti saya Kira-kira Dok Olahraga apa Yang paling Pas Oke Jadi kalau untuk Permasalahan Apalagi orang yang Ada masalah jantung Pasang ring Bukan bisa olahraga Tetap harus ada olahraga Cuman yang paling Yang paling bagus Itu ya olahraga yang ringan Jadi bukan olahraga berat Yang tiba-tiba Ikut lari maraton Atau tiba-tiba Mungkin di treadmill Kumpul lari Pakai kecepatan Paling tinggi Incline paling tinggi Jadi sebenarnya Untuk jalan pun Bagus Berenang bagus Dan hindari Itu olahraga-olahraga Yang terlalu Terlalu ekstrim Betul Yang pacu kardio Terlalu berat Jadi misalnya Mungkin main Sepak bola Bukan gak bisa ya Boleh Cuman kalau memang Santai-santai Kalau terlalu Mungkin solari Kalau terlalu Lari ke sana Lari ke mari Seperti terlalu Berita-berita Banyak tuh Justru masih fit-fit Yang justru gak ada Sakit jantung ini Olahraga yang terlalu berat Akhirnya Ya Bertemu dengan Dengannya Seperti itu Jadi semuanya Olahraga-olahraga Kategori olahraga berat Yang Yang harus hindari Betul Kalau yang olahraga anodok Yang terkait dengan Olahraga Seperti Memacu kita Untuk Seperti ada Poin-poin gitu Semacam Orang olahraga Ke olahraga yang Cari poin gitu Seperti badminton Tenis Oh Itu kan ada Ada Kompetisi Itu kan Berpengaruh Bagaimana Seperti itu Masih boleh Obby Obby Suka Suka Ya kalaupun Mau bermain Badminton Berarti Cari juga Lawannya Jangan terlalu Jago Jago Karena Kalau seolah lu Jago Pak Jendi Akan lebih heboh Mau dusu bola Mau bermain Mau ini Kita kira Itu yang Jadi pengaruh Jadi sebenarnya Boleh Cuma Jangan terlalu Forshare Dan Kalaupun memang Sota lalu Rasa Soal berat Olahraga itu Tidak ganti Olahraga lain Yang Lupa kita bilang Tadi di awal Kalau memang Tidak sesuai Hobbit olahraga Kan ada olahraga Yang Tidak Bawa jalan Yang fun Yang Yang harus Enjoy juga Olahraga itu Semoga jelas Mungkin boleh Ini kan Kita masih Yang tak pun Masih 35 Mungkin boleh kasih Tips Atau Pengalaman Atau Ajarkan Menurut kita Ini supaya Mungkin dari sekarang Kita sudah boleh Melului Tapi Kesehatan Supaya Mungkin Boleh menciptakan Hal yang Jadi Suara Basalkan Tadi Banyak Dicerita Sampai show Sampai Takang Mungkin Supaya kita Boleh Menghindari Itu Jadi Yang pertama Yang Terus Bicarakan Tadi Pola Hido Gaya Hidup Sehat Jadi Kita Sebenarnya Ini Yang Posisi Saat Ini Memang So Akibat Dari Yang Lalu Jadi Belajar Dari Itu Kita Berharap Supaya Teman-teman Yang Lain Yang Belum Posisi Seperti Kita Ini Dan Proteksi Dari Sekarang Lakukan Hidup Sehat Kemudian Yang Kedua Bagian Dari Itu Perusahaan Menyiapkan Menyiapkan Medical Check Out Jadi Ikuti Itu Dan Tindak Lanjut Dari 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 Hasil MC Kadang 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 SDP Waktu MC Tunggu Dulu Kita Takut Mudah Mudah PDP Hasil Kita Bagaimana Bagaimana Padahal Sebenarnya Pola Pikir Itu Yang Tidak Lupa Ketika Tidak Tidak Lancur Jadi Kalau Kita Ini Yang Tadi Kita Secerita Ketika Kita Dinyatakan Ada Iskemik Ya Istilahnya Ada Penyempitan Di Coba Torang Tidak Masih Nguruh 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 Torang Apa Yang Torang Mau Kerjakan Kreativitas Ilang Lupa Tidak Seperti Itu Jadi Itu Yang Torang Hindari Akibat Dari Gaya Hidup Yang Lalu Apa Yang Torang Sobicarakan Ini Boleh Tersampaikan Pada Pertama Taman Supaya Pas Torang Ikut Itu Gaya Hidup Dan Fasilitas Fasilitas Yang Perusahaan Sesiapkan Empat Orang Ada Klinik Disini Torang Kutin Konsultasi Dini Soal Ada Tinggal Kemongan Dari Itu Jadi Jangan Penangin Sekarang Yang Sudah Penotis Dari Klinik Sudah Datang Datang Jadi Jangan Sampai 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 Jangan Sampai Jangan Sampai Orang Sampai Lupa 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 Yang Kulain Dikenangan Dikenangan Jadi Seperti Yang Yang Itu Jadi Itu Yang Orang Indah Jadi Ini Dari Satu Cerita Dari Dari Cerita Ada Satu Binatang Provisi Ada Binatang Buas Ada Sina Ada Mulai Ada Kalau mau masuk Itu Bayar Tulis Kalau mau masuk 100 ribu Yang ada Itu masuk Dibu keluar doi Mas Dibu keluar doi 100 ribu Mas Serta Yang tertulis Oh Biaya masuk Digratiskan Jadi Dia suka Memasuk Pilih Pilih Pas Pas Termasuk Bukas Dibu Minatan Dibu Tuntun Bindu Tuntun Baru Kalau Dibu Tulis Kalau Mau keluar Dibu Biaya 500 ribu Tidak mau Sudah Ngesi bayar Supaya keluar Dibu Ngesi bayar Sudah Dibu Kalimu 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 Jadi JPCT ini Dibu Belajaran Bisa Sampai Panang Etik Pada saat Orang Sehat Orang Periksa Artis Konsultasi Terlalu Datang Sampai Susah Haki Biar 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 Mau Tidak Mau Tidak Tidak Artinya Ketika Tidak Masa Di Dalam Binatang Itu Binatang Buas Daripada Mau Mati Berapa Minta Biar Seperti Itu Baik Baiklah Selesai Sudah Bincang 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 Terima kasih Kepada Dr. Yopi Pak Henry Pak Regan Yang sudah Menanggung Bincang 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 Yang sudah Setia Mendengarkan Kita Untuk Berbincang Bincang Dan Paling Terakhir Salam Sehat Salam Toka Aduh Eh Gita Salam Sehat Toka Say Yes Yes